Sialong dan selamat hari minggu untuk semua peserta kompetisi Berjalan Bersama Tuhan edisi Anak Sekolah Minggu GBI PRC CK7. Saya Kak Fili akan memandu acara ini. Perlu adik-adik ketahui, dalam mengikuti kompetisi ada 3 peraturan yang harus kalian taati. Peraturan pertama, para peserta sudah harus mandi dan berpakaian rapi untuk mengikuti kompetisi ini. Saya cek dulu ya apakah kalian sudah mengikuti peraturan nomor 1. Wah, semuanya sudah wangi dan sudah berpakaian rapi. Kalau begitu kita lanjut ke peraturan nomor 2. Simpan makanan dan mainan kalian. Karena dalam mengikuti kompetisi ini, kalian membutuhkan 101% untuk dapat melewati setiap sesi. Oke, peraturan yang ketiga. Kalian harus antusias dan semangat untuk mengikuti instruksi dari kakak-kakak. Ingat ya adik-adik, waktu bersama Tuhan adalah sangat berharga. Karena kalian akan mendapatkan hadiah yang sangat amat spesial, yaitu berkat Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati kalian dan kita akan berdoa dulu untuk memulai kompetisi ini. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari minggu ini. Terima kasih kalau kami masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat beribadah. Mari Rauh Kudus masuk dalam hati kami, berbicara dan tuntun kami supaya kami dapat mengerti pesan Tuhan untuk hari ini. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap, kami buka hati kami dan kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom dan selamat hari minggu. Jangan seorang menganggap kau rendah, karena engkau mudah. Jadilah telah dan bagi orang percaya. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, sebuah sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, sebuah sesuai dengan firman Tuhan. Jump, everybody jump, put your hands up, live from up to the sky. Jump, jump, everybody jump, put your hands up, live from up to the sky. Yeah! Shalom adik adik. Shalom. Siapa di sini, Laskar Kristus? Saya. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berguda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berguda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Siap. Yuk, kita lebih bersemangat. Kita angkat pujian ini, lebih sungguh-sungguh. Siap, ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berguda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, bro. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. saya raskai kristus saya raskai kristus saya tidak menenggati musuh tapi saya raskai kristus tapi saya raskai kristus haleluya Haleluya Yuk sama-sama kita katakan Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku Kau memberikanku hidup Dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugamu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap Tetap memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari Kasihmu Mari adik-adik Kita sembah Tuhan Lagi-lagi Sekali lagi kita katakan Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku Yang menyelamatkanku Kau memberikanku hidup Dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Sama-sama kita katakan Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap Tetap Memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari Kasihmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari Kasihmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari Kasihmu Haleluya Haleluya Kami sembah Engkau Tuhan Kami muliakan Namamu Yesus Kami tinggikan Engkau Haleluya Sama-sama Sama-sama Sembah Tuhan Lebih lagi Nyatakan 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 Bahwa Yesus Baik Haleluya Engkau Baik Tuhan Terima kasih Bapak Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Yuk adik-adik Sekarang kita mau berdoa Dipak tangan kalian Tutup tangan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami sudah boleh Memuji Menyembah Engkau Tuhan Dan sekarang Tuhan Kami mau mendengarkan Firmanmu Tuhan Siapkan hati kami Siapkan penyina kami Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Dan mengucap syukur Haleluya Amin Kembali lagi di acara Amazing Race Perlombaan permainan Yang mengutamakan Kekompakan tim Dan menyelesaikan Setiap misi Dari satu tempat Ketempat lain Wadah Kita harus siap siap nih Kita harus menang Amazing Race kali ini Bener banget Kita harus kompak Dan kita harus siapkan Sampai lokasi Yuk kita siap-siap Amazing Race kali ini Akan melewati Empat lokasi hingga Garis akhir Harap perhatikan setiap Petunjuk yang ada Amazing Race Dimulai Nah ini nih tempat yang bakal pertama kita kunjungi Emang apa itu cluenya? Tempat terkenal di Jakarta Tinggi Dan ada warnamin di puncaknya Hmm Pasti itu pola? Nah iya betul Eh kata kesana Yeay kita udah sampai Betul Berarti udah boleh dicontang Ini dari kertas Satu lokasi berhasil kita kunjungi Nah iya betul Yuk kita percepat langkah kita Supaya kita bisa menangkan Dan menyelesaikan perlombaan ini Adele dan Johanna pun dengan cepat mengikuti setiap petunjuk yang ada Mereka berhasil memecahkan tiga lokasi lain yang harus dikunjungi Mereka sudah berhasil memecahkan tiga lokasi Sisa satu lokasi lagi nih Mereka begitu cepat dan kompak Tetapi tiba-tiba Lokasi terakhir pasti kayak backup Iya betul Tapi menurutku Kita akan lebih cepat sampai Kalau kita luar jalannya kecil Aduh kamu nih Mana mungkin sih Lebih enak juga luar jalan yang lebar Lebih besar Belum tentu Luar jalan besar Akan banyak orang Dan pasti kita akan muter-muter Mendingan kita luar jalan kecil aja Ah kamu ini sudah jelas-jelas Lebih enak lewat jalan yang besar Lebih lebar Yaudah Jadi kita mau luar jalan yang mana Jalan yang kecil atau jalan yang besar Ya sudah kita coba dulu Lewat jalan yang kecil Walaupun lebih sempit Apa aku bilang Kita kan pertama sampai kan Oh iya ya Memang Lewat jalan lebar Belum tentu menjamin kita langsung cepat sampai Walaupun jalan kecil terlisak sulit untuk dilewati Tetapi Kita malah sampai dulu Wah Iya Halo Hah Yang bener-bener kamu Yaudah yaudah Kalian hati-hati ya Siapa itu Ini tadi Kejah sama Patris Mereka katanya nyasar di jalan lebar tadi Mereka malah muter-muter Dan sampai sekarang mereka belum sampai Wah Bersyukur kita lewat jalan yang kecil tadi Walaupun sempit Iya aku juga bersyukur Kita pasti menang Yeay Shalom adik-adik Sebelum firman Tuhan Yuk sama-sama kita perkatakan ayat hafalan hari ini Ikutilahkan kakak ya Yohanes 14 ayat 6 Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Nah bisa kan adik-adik Yuk sama-sama kita ulangi Yohanes 14 ayat 6 Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Nah bisa kan adik-adik Yuk kita sama-sama ulangi untuk terakhir kalinya Yohanes 14 ayat 6 Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Wah luar biasa ya adik-adik bisa semua Yuk sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan Assalamualaikum adik-adik Sampai 14 Nah adik-adik pasti udah pada tau dong Sama lagu ada dua jalan Yuk kita nyanyi bareng-bareng Sampai 14 ayat 6 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 Jalan yang pertama adalah Melalui pintu Membawa kita kepada jalan kehidupan adik-adik Walaupun mungkin kelihatannya tidak menarik Dan di dalam pintu ini Kita harus banyak berkorban Dan terus membayar harga Tapi adik-adik ujungnya Membawa kita kepada kehidupan yang tekan Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata Masuklah melalui pintu yang sesak itu Karena lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada binasaan Dan banyak orang yang mengaluinya Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan Namun sedikit orang yang mendapatinya Nah adik-adik berdasarkan firman Tuhan tadi Di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan oleh dua pintu jalan loh adik-adik Jalan yang pertama adalah jalan yang lebar Dimana di dalam jalan ini Iblis seringkali menawarkan kita banyak pilihan Dimana pilihan ini akan membuat kita tergoda Dan ingin melakukannya adik-adik Tapi adik-adik kita tidak boleh tergoda Karena jalan ini akan membawa kita kepada jalan kebinasaan Atau jalan kematian Nah yang kedua ada artinya jalan yang sempit Dimana jalan yang sempit ini menggambarkan jalan yang akan menyenangkan hati Tuhan Namun di dalam jalan ini kita harus butuh banyak pengorbanan Karena berdasarkan mati 7 ayat 13 dan 14 berkata bahwa Banyak orang yang ingin melalunya tetapi sedikit yang mendapatinya Karena kita butuh pengorbanan Nah adik-adik gimana sih caranya Supaya kita senang biasa berjalan bersama Tuhan Melalui jalan yang sempit itu Lakukan yang pertama Rela berkorban mengikuti jalan Tuhan Nah pada waktu hari minggu Adalah waktu kita beribadah dan mengikuti rekonektif Walaupun mungkin adik-adik bisa bermain Atau penonton TV Adik-adik harus mengutamakan kedua hal tersebut Pada saat adik-adik mau mengorbankan hal-hal yang menyenangkan diri kita Untuk menyenangkan hati Tuhan Maka kita sudah rela berkorban untuk mengikuti jalan Tuhan Nah yang kedua adalah percaya kepada penyertaan Tuhan Mungkin pada saat kita melalui jalan yang sempit ini Kita akan menemukan yang namanya banyak pantangan dan juga banyak kesedihan Namun kita harus tetap percaya kepada penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa Ketiga Rajin membaca firman Tuhan dan taat pada kehendaknya Contohnya adalah Rajin memuji dan menemukan Tuhan Berdoa setiap hari Dan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik Nah pada saat adik-adik melakukan ketiga hal tersebut Karena mungkin adik-adik akan diwakilkan untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan Melalui jalan yang sempit itu Maka kehidupan yang kekal sudah menanti adik-adik Dimana kita akan memperoleh kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus Nah adik-adik yuk sama-sama ikuti kakak untuk mengatakan kalimat ini Aku mau senantiasa berjalan bersama Tuhan dan mengikuti segala perintahnya Yuk adik-adik sekali lagi Aku mau senantiasa berjalan bersama Tuhan dan mengikuti segala perintahnya Oke good adik-adik Yuk sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini Tidak semua kelipatan untuk matang tapi satu dahulu Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Kau yang berkati Tuhan setiap orang tua Kau yang berkati Tuhan Setiap orang tua Terima kasih Tuhan Kau yang berkati Tuhan Setiap orang tua dan adik-adik yang sudah mengikuti ibadahnya Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom teman-teman Kini tiba saatnya kita Bible quiz Kita mulai dari kelompok satu yaitu toddler little blessing Sampai dengan sekolah minggu kelas kecil Kita mulai dari pertanyaan pertama Judul firman Tuhan hari ini adalah berjalan bersama A orang tua B Tuhan Jawaban yang benar adalah B Tuhan Pertanyaan kedua Siapakah tokoh yang menceritakan tentang jalan yang lebar dan sempit A Musa B Tuhan Yesus Jawaban yang benar adalah B Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengatakan bahwa jalan menuju ke surga A luas B sempit Jawaban yang benar adalah B sempit Bagus adik-adik pasti dapat menyelesaikan semua soal itu dengan benar kan? Sekarang lanjut ke kelompok dua yaitu dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD Kita mulai dari pertanyaan pertama Dalam Matthew 7 ayat 14 Tuhan mengatakan jalan yang sempit membawa kita pada A kehidupan B kebinasaan C kesenangan Jawaban yang benar adalah A kehidupan Pertanyaan kedua Terdapat di kitab manakah ayat hafalan hari ini? A Yohanes 14 ayat 4 B Yohanes 14 ayat 5 C Yohanes 14 ayat 6 Berikutnya pertanyaan nomor 3 Jika kita mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan Maka kita telah memilih jalan yang A lebar B sempit C sesak Jawaban yang benar adalah A lebar Berikutnya ya Pertanyaan keempat Siapakah Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 A jalan kebenaran dan kehidupan B jalan yang lebar C jalan menuju neraka Jawaban yang benar adalah A jalan kebenaran dan kehidupan Pertanyaan terakhir ya semuanya Jika kita memilih jalan yang sempit yang membawa pada kehidupan dan keselamatan Maka kita harus A mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintahnya B mendengarkan firman Tuhan dan tidak taat C percaya pada Tuhan dan tidak melakukan perintahnya Jawaban yang benar adalah A Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintahnya Nah teman-teman pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik kan Jangan lupa minggu depan firman Tuhannya disimak dengan baik ya Supaya dapat menjawab Bible Quiz Dadah Shalom Untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu Mari bergabung dalam acara Reconnected Yang diadakan melalui aplikasi Zoom Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang Dan dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi nomor berikut ini Shalom teman-teman Tidak terasa ibadah online service hari ini sudah selesai Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Mari teman-teman kita siapkan hati kita Yuk kita tutup mata dan lipat tangan Kita mau berdoa Tuhan Yesus saat ini kami mau bersatu hati Berdoa dan mengucap syukur atas ibadah hari ini Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyertai kami dalam ibadah online service Minggu ini Dari awal, pertengahan, hingga akhir Kami juga mau berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus kami tahu bangsa Indonesia saat ini sedang dilanda banyak masalah Baik itu bencana alam, krisis ekonomi, dan bahkan Covid-19 yang masih ada sampai saat ini Tuhan Yesus kami mau bersatu hati Kiranya Tuhan Yesus berikan kekuatan untuk negeri kami Indonesia Dan kami mau bersatu hati menghubungi Covid-19 menjadi diam dan tenang Begitu juga dengan krisis ekonomi Sehingga bangsa Indonesia terbebas dari Covid-19 dan krisis ekonomi Tuhan Yesus juga sembuhkan orang-orang yang terkena Covid-19 saat ini Kami percaya bangsa Indonesia selalu ada dalam tangan kasihmu Indonesia selalu ada dalam hatimu Indonesia selalu ada dalam pikiranmu Dan kami yakin engkau akan pulihkan negeri kami tercinta Indonesia Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus melawat negeri kami Indonesia Agar penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia Terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengarkan doa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Tuhan Yesus yang baik kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Dan Bapak Wakil Presiden Maruf Amin Dan semua jajaran pemerintahan yang ada Diberikan hikmat dan urapan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia Biarlah takut akan Tuhan ada pada para pemimpin bangsa ini Dan damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pembina Yaitu Bapak Pendeta Nikul Ngotora Harjo Dan keluarga besarnya Dan Gembala CK7 yaitu Pendeta Dr. Yanto Singkong Putra Dan keluarga besarnya Diberikan hikmat, urapan, dan perlindungan dari Tuhan Sehingga memimpin Jemaah CK7 menjadi umat yang layak dihadapan Tuhan Tuhan kami berdoa untuk tim medis Berikan kekuatan dan sabaran Dalam menangani pasien COVID-19 Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang senang sakit Oleh bilur-bilur darah Yesus Sudah sembuh Kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19 Semoga bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia Dalam nama Yesus Mari adik-adik Kita angkat tangan kita Kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari alam Bapak Kasih karunia Di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Persona manis dengan rool kudus Menyertai kita Mulai saat ini Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua Menjemput kita di awan-awan yang bermain Bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya dan diberkati Tuhan Sama-sama katakan A-men Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus sub indo by broth3rmax